Selamat pagi pejuang-pejuang cinta. Masih adakah cinta di studio ini? Buat kamu-kamu yang sedang kalau dan butuh solusi tentang cinta, saya punya pakar-pakar konsultan cinta. Zari dan juga Wira, silahkan. Terima kasih Gading. Ya sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi dulu. Selamat pagi untuk dia yang masih menyaka padahal sudah ada yang punya. Dan selamat pagi untuk dia yang setiap hari ngajak pergi padahal cinta di hatinya sudah tidak ada lagi. Pada malam hari ini kita membicarakan tema patah hati. Oh orang nih, orang kalau patah hati kebiasaannya suka berubah-rubah pak. Berubah-ubah? Iya, temen saya lagi nih dari komunitas patah hati nasional. Iya. Iya, kemarin hujan-hujanan gak pakai baju, gak pakai jaket pak. Gara-gara patah hati. Terus aku bilang, oh gitu kok gak pakai baju gitu. Ya untuk apa pakai baju kalau bukan peluknya yang menghangatkan. Eh santai, 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 santai. Aku juga punya temen yang patah hati pak. Oh iya, apa? Gak mau tidur-tidur pak. Kenapa? Aku tanya kamu kenapa gak tidur-tidur? Kata dia, untuk apa tidur kalau aku bangun di hari yang tanpa dia. Ini orangnya pak, tuh. Kejam, kejam. Ini sayang loh, ada dua wanita cantik kalau gak dimulai rayuan. Ini dia nih. Kita akan merayu kali ini berbeda gak, Dik? Bagaimana? Kita akan merayu dengan bernyanyi. Tapi sebelumnya kita harus bertanya dulu nama dan info-info tentang mereka. Kamu namanya siapa? Nesa. Nesa rumahnya dimana? Indonesia. Perat, perat, perat. Tanya dulu, tanya, tanya. Kamu namanya siapa? Yulia. Dari? Bekasi. Yulia dari Bekasi. Yulia, Bekasi. Nesa punya warna kesukaan gak? Aku suka ijo. Ijo, hobi kamu apa? Aku suka traveling. Oke, traveling. Tanya-tanya. Kalau Yulia, Yulia, warna kesukaannya apa? Kalau aku suka biru. Hobinya? Parkur. Berenang. Hei, hei. Berenang. Berenang biru. Siapa dijawab parkur? Cewek cantik hobinya parkur gimana? Oke, masa berenang. Kita mulai dari siapa? Kita mulai dari Nesa ya? Dari Nesa. Nesa tadi dari mana? Nesa. Dari kondok indah. Warna kesukaan hijau. Hijau. Dan hobinya traveling. Hobinya traveling. Musik. Musik. Tangannya semua di atas, yuk. Nesa. Nesa, Nesa, Nesa. Di hatiku. Rumahnya di pondok indah. Pondok indah. Nesa, 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 Nesa. Nesa, 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 Nesa Ditinggalkan olehmu aku langsung galau Nessa 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 Yulia Oh Yulia Yulia Rumahmu di Bekasi Oh Yulia Aku ingin kau ada di sisi Oh Yulia Oh Yulia Oh Yulia Suka warna Biru Yulia Jangan sampai hariku Tanpamu Tanpamu Yulia Yulia punya hobi berenang Oh Aku suka hobimu berenang Asalkan matamu Asalkan matamu Jangan berlina Oh Yulia Karena aku akan Buatmu terkawa Yulia Yulia punya hobi berenang Sekali tetap Ku langsung sayang Oh Yulia Oh Kalian berdua kejam Lagunya mengiris hati sekali Oh Bagaimana Yulia dan juga Nessa Aduh Melele Terima kasih Kalau gitu kita akan bernyanyi lagi kan Nyanyi lagi Bernyanyi lagi Kita akan membedah lagu yang dibawakan oleh The Massive Oh boleh boleh Lagu tentang matah hati Judulnya Kita ini membunuh kau Aduh Musik Semua ikut nyanyi ya Langsung ya Ini refnya langsung Kau hancurkan aku dengan sikapmu Tak sadarkan kau telah menyakitiku Telah hati ini meyakinkanku Cinta ini Membunuh Membunuhku Oh Gajik Ya Kau hancurkan aku dengan sikapmu Nah Wah ini ada kritik sedikit buat liriknya ya Boleh gimana Gimana? Masa karena sikap seseorang hidup kita bisa hancur Itu kan berlebihan ya Belum 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 Ya Menurutku Janganlah karena sikap seseorang hidup kita hancur gitu Karena ya sikapnya cuma sepele gitu Contoh Yudha Keling Eh Mukanya hancur bukan karena sikap seseorang Haa Tapi ya karena Dari lahir Waduh Tadanya weh Waduh Santai Tadanya gua gak terima aja Ini Membunuhku Mbak Aduh Ya Tapi Kalo aku Setuju dengan lagu ini Kau hancurkan aku dengan sikapmu Tak sadarkah kau telah menyakitiku Ini Dalam hubungan percintaan kadang yang menyakiti itu tidak sadar Tidak sadar Sehingga Yang mencintai ekspektasi terlalu tinggi Lalu harapannya dipatahkan Kalo tidak sadar jadi harus bagaimana? Paling tidak kalo misalkan tidak suka dari awal Ya bilang dong Aku gak suka sama kamu Maaf Permisi Nah kalo permisi dulu kan kita ada persiapan Gitu Iya iya Tapi dibilang meruntuhkan hati kerasmu Menurutku ini adalah salah pemilihan kata Kenapa? Harusnya bukan meruntuhkan tapi mencairkan Loh kenapa? Karena cinta mencairkan kebencian Oh Iya Tapi nih Saya lebih setuju di Endingnya Endingnya? Cinta ini Membunuhku Ini adalah hibuan buat kita semua Tidak cuma rokok yang bisa membunuh Cinta pun demikian Ooooo Tapi saya suka sama The Masif loh Apa? Abis kalo-kalau jangan Cinta ini membunuhku Tapi dia selalu menyemangati kita dengan lagu Jangan menyerah Menyerah Iya iya Eh ada yang nelfon nih Oh ada yang nelfon Bukan kuis tapi ada yang nelfon nih Oh iya iya Ini mau berbagi atau mau curhat? Boleh 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 Selamat pagi Pagi Selamat pagi Selamat pagi Pagi Wah Dengan siapa di mana? Dari Rian di London Rian di London Oh di London Wih Iya Mau nanya? Tidak pasti jam 9 malem nih Oh iya 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 Nanti Yes Di Mau Mau curhat? Mau nanya atau mau apa nih? Mau nanya nih Mau nanya? Iya 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 Boleh 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 Jadi Rian kan punya sahabat kan? Oh iya Tapi sahabatnya tinggalnya di Jakarta Di Indonesia di Jakarta Oke Ya Rian udah gak ketemu sama dia ya Kangen lah gitu kan Dulu kalo di Jakarta sering jalan-jalan bareng Wow Ini sahabat? Sahabat ya? Sahabat deket banget Sahabat deket banget Kalau dia jalan-jalan Rian temenin Dia ada acara Rian temenin juga gitu kan Eh eh Pak Bentar dulu Pak Ini sahabat kamu cewek? Iya Kita simpulkan Ini cewek dong? Cewek ya? Iya cewek Karena kan sahabat bisa cowok ya Iya sahabat teman-teman jalan Terus? Kan cewek gak apa-apa lah jadi sahabat Nah jadi Rian nih mau ngasih surprise gitu kan Mau ngasih kado Cuma bingung nih mau ngasihnya apa Soalnya Rian takut dia gak suka nantinya Oh Sebenernya yang banyak kado orang sih pasti terima-terima aja Iya Tapi ini Maksudnya mantau gak dia lagi suka apa? Atau dia lagi ngerjain apa? Banyak kayaknya banyak deh Sukanya banyak? Iya Gak mantau dia tuh pemilih banget orangnya Pemilih banget Oh pemilih Kamu sahabatan udah berapa lama? Wah udah lama Mungkin ada 10 tahun 10 tahun Terakhir ketemu kapan Rian? Satu dasar warsa ini Tahun lalu Udah setahun lah Sampai setahun Ini kita nyanyi demasif nih Rian demasif bukan sih? Bukan ya? Bukan Dari suaranya bukan? Iya 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 Kamu gak pulang ke Jakarta untuk ketemu sahabat kamu? Lagi ngumpulin ongkosnya sekarang ma Lagi ngumpulin ongkos Oke 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 berarti gini Kalian bisa gak tolong diperagain Rian tapi tepon jangan dimatiin ya? Iya 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 Matiin aja mending pak pulsa pak Orang kaya Oh tinggal di London Tinggal di London Iya Kan bisa sambil streaming kita Oke oke Coba tolong diperaktikin Ini seorang sahabat Jarak jauh LDRan tapi sahabat Mau ngasih surprise bingung takut gak suka gimana ya? Kita akan peragain gimana caranya Ngasih surprise yang baik ke sahabat Sahabat Oke Kita butuh tim peragat Kita butuh tim peragat Oke Brilly boleh Brilly Kebetulan ini dari London Ini London Bridge Iya 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 Lundin I Ini dimana nih? Brilly Yang benar dulu Silahkan Brilly disini Situ ya Dimana nih dimana Bisa mengunduran dikit gak nih? Bisa mengunduran dong bisa gak sih? Bisa keluar bentar gak? Santai Santai Lihat sini ya Kita mau lihat ya Jadi kita mulai peraganya dari igun dulu Dari igun dulu Kita dari igun dulu Kita nonton disini ya Iya Nah Kita di atas Sini bawah Gila iman kolor Waduh 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 Oke ya Ini Ceritanya seorang sahabat ingin memberikan hadiah untuk sahabatnya Iya iya bener bener Waduh ketemu kan Waduh Apa kabar lo? Baik gue Udah lama gak ketemu Iya Ini geboyin sesuatu buat lo Apaan tuh? Boneka monyet Jangan 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 bang Jangan dong Jangan dong Jangan dong Ada Gak boleh Ada nih Ada yang mau ngasih contoh lagi nih Sahabatan Sahabatan Ngasih kado Oke Sahabat Sahabat dulu Bro gue ada kado nih buat lo bro Apa kabar dulu bisa gak? Santai pak Bro apa kabar bro Baik Lo sehat Sehat bro Eh gue ada kado nih Tapi lo harus terima ya Oke Ngoga nih Ada gambarnya ya Oh iya Di rumah sini gue taruh Ini buat lo nih bro Kanda mayat bro Waaaah Wey Gak boleh Gak boleh Masa kado buat sahabat Masa kanda mayat Wih buat ngakut mayat Pak ini pak Lo mati gue yang bayarin Wey Kasih contoh Wir Ini langsung ke yang bener aja dulu pak Oh yang bener Kasian pak dia pak Kaku ya Ini yang bener ya Itu tadi yang gak boleh Nih contoh Rian kayak dikena Kayak suara kayak familiar ya Ceritanya kan sahabatan Ngomongnya harus kayak temen aja Oh iya kayak temen aja Biasa Really Apa kabar kamu Baik loh apa kabar Wah kabar aku jadi lebih baik Pas kamu tanya Santai Bapak santai Bukan santai Masalah wapun Anak monyet Iya Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Gue udah lama banget gak ketemu lo Gue di London Gue kangen Dan gue inget Lo suka banget sama boneka beruang Nih Wah London banget Lucu Pak Langsung kena dua-duanya ya bapak yang sekarang ya Iya gitu Iya namanya sahabat Kita harus memberikan kado Iya Bener 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 Iya Rian nonton gak? Rian masih nonton gak? Nih nih aku langsung ngasih nih Halo Rian Rian masih nonton gak? Iya kenapa? Iya Ini aku langsung praktekin ya Tentang sarang asih Oke Oke Kita tidak tahu ya Siapa dia Oke Ada tadi telpon dari Rian Hei Tadi Rasyah yang telpon? Bukan tadi dengerin dari belakang doang Kok sama suaranya? Iya ya hampir sama ya Ini Rian apa Rasyah nih Rian Tapi Rasyah kan juga dari London Iya mirip-mirip Iya Iya Kikikikiu Iya Udah berapa lama gak ketemu? Udah berapa lama nih? Soalnya nih maaf ya Iya Pas dia mau beranget ke London gue tau banget Apa? Gue tau banget nih Soalnya lagi syuting bareng gitu Pamit sama dia waktu itu Iya 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 Apa gimana? Ini juga rahasia nih pak Rahasia ilahi Iya Jadi Dari London pulang ke Jakarta Iya Mau 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 Ketemu temen-temen Ketemu keluarga Kesini juga Ketemu Prilly dong berarti Iya Sahabat Sahabat Tapi di London sekolah masih Ini liburan Lagi liburan Liburan Kasih tau Prilly gak kalau kamu datang kesini? Enggak Ke Jakarta juga gak bilang Oh berarti ini baru ketemu di sini? Baru ketemu di sini Go Oh Wow Surprise Santai Terakhir ketemu berarti waktu itu mau pergi apa udah sempat ketemu lagi? Pas waktu itu mau pergi sih Oh iya Coba waktu itu pas mau pergi Kalung udah Pamitnya gimana? Pamitnya gimana? Pamitnya gimana? Iya kita perlu tahu Gimana25 Gimana Gak tahu Prilly kok Pemakai baju sih makin pink Iya Pamitnya Seingetnya sih waktu itu ada yang ngantrin ke airport cuma Oh 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 Gak inget Prilly ngantre ke airport Bukan adalah temen sahabat juga Tapi sebenarnya sekarang hubungan kalian bagaimana? Astagfirullah Tantai dong, awas dong. Rasi aja yang jawab ya, aku diem. Jangan dong, kita kan butuh dari dua belah pihak. Oh iya, oke. Hubungan kalian sebenarnya seperti apa sih? Karena semenjak kepergian lo ke London, habis gitu semua orang juga bertanya-tanya. Gue sendiri juga bertanya-tanya. Apa yang nanya beneran ya? Iya, apa yang nanya beneran makanya kayaknya ada sesuatu yang hilang dari kalian berdua. Waduh, sesuatu yang hilang apa nih? Mungkin jarang ketemu aja sih, hilangnya itu. Tapi masih kontekan di sana. Kontekan, sahabatan masih. Masih. Kangen. Kangen, teman. Wih. Karena menurut gue, gue gak pernah percaya yang namanya sahabatan cowok sama cewek. Itu gue gak pernah percaya. Bener, bener, bener. Gue ya, gue pribadi. Gak, kalau gue pribadi gak pernah percaya yang namanya sahabatan cowok-cewek. Entah awalnya mereka suka-sukaan gak kesampaian akhirnya jadi sahabat. Atau dari sahabat akhirnya mereka suka-sukaan. Nah itu bener gue. Gimana? Dengar-dengar. Katanya pernah pacaran nih berdua. Nah iya itu loh. Eh colek-colek. Diisik-isik tuh. Engga. Engga, gak pernah. Gak pernah? Cukup. Sebentar. Menurut detektif Gadi, nada suara menurun 2 desimal. Woy, itu kenapa tuh? Engga pernah. Kayaknya gak yakin dengan jawabannya. Kau gak pacaran? Engga. Brilly? Coba. Engga. Wah Rasyah parah loh, Rasyah parah loh. Gak, Rasyah. Apaan sih? Masa Rasyah gak ngakuin kau pernah pacaran sedangkan Brilly iya? Engga. Gak pernah ya. Eh santai, santai. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Karena Brilly tuh wanita yang paling baik lho. Gak pernah. Itu wanita yang paling baik lho. Santai, santai. Santai, santai. Nah Nia. Rasyah menurut lo, Brilly cantik gak? Cantik. Nah itu lo bisa jujur, kok tadi bohong? Oh! Gak boleh bohong lagi doang bohong. Boleh jubulan puasa, gak boleh bohong. Bener. Sekarang enggak, tapi pernah. Pernah gak? Aja gak pernah. Ada rasa pernah gak? Ada rasa nih ke Prilly. Maksudnya? Punya perasaan yang berbeda lebih dari sekedar temen gitu. Pernah gak? Jujur aja. Lebih dari temen? Lebih dari temen gitu. Sahabat paling sih itu. Oh sahabat. Kan sahabat bisa loh jadi cinta. Mungkin, mungkin. Cuma ada di lagu kali itu. Tak pernah hatiku menafikan cinta. Karena cinta bersirat bukan tersurah. Meski bibirku terus berkata tidak. Mata ku terus pancarkan sinarnya. Oh 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 oh. Apa yang? Udah, udah habis pak. Bukan pak, udah, habis pak. Habis pak, habis pak. Back soundnya lagu itu tapi bikin slow keren deh. Iya, iya. Nah. Pasti. Santai, santai. Santai. Banget deh. Gue nonton beli tiket nih. Banget. Banget. Engga dong, masih lama dong. Juli, Agustus, oh dua bulan. Wih, masih lama dong. Berarti masih mau ketemu nih. Iya. Iya, masih bisa ketemu-ketemu. Iya. Ada yang mau disampaikan mungkin ke Prilly pada pagi hari ini? Apa kabar? Hei, hei. Apa kabarnya tuh? Apa kabar mau di telpon? Apa kabar? Bye. Melihat kesini begitu rasanya pergi kan. Karirnya Prilly juga makin gokil gitu. Semua filmnya sukses. Sekarang komedi sound. Semua filmnya ya. Hebat. Oh di London suka kepo-kepo ya? Eh besok undang-undang lagi dong? Di London suka kepo-kepo yang Prilly ya? Cuma nanya-nanya kabar aja sih pak. Oke. Kayaknya tulus sih persahabatannya. Tulus. 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 Emang ada yang gak tulus? Prilly, Prilly mau ngomong apa sama Rasha? Hei. Apa sih? Apaan sih? Apa sih? Nah ini serius, serius. Apa ya? Serius pak ini pak? Mau ngomong-ngomong apa? Oh ya. Udah sembuh belum? Udah. Hah? Enggak? Sembuh. Sakit apa emang? Sakit hati. Yaaah! Ah! Eh enggak bener-bener. Silahkan lanjut. Ya udah kayak gitu. Bentar, bentar iklannya gue tahan dulu ya. Jangan lewat dulu bentar bentar. Ini penting-penting. Eh, tapi gue main diinjak aja. Gue nanti dibayar lho. Lo gak agetnya gimana tadi? Aw, 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 aw. Lo gak agetnya gimana? Sanjay! Dari matamu, matamu ku mulai. Jatuh cinta, ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus. Jatuh ke hati, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai. Dari matamu, matamu ku mulai.